Halo guys, buat teman-teman yang mau top up kupon One Punch Man, gue saranin teman-teman buat top up di toko wendik.com karena disana aman, cepat, dan hemat tentunya. Untuk link tokonya, gue cantumin di deskripsi. Gaskan! Hey semua, kembali lagi bersama gue YBMC balik lagi di game One Punch Man The Strongest ya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita bakal ngebahas ya mengenai ya update yang bakal terjadi ya. Jadi ya nanti itu ya jam 12 ya. Jam 12 atau jam 1 ya itu bakalan ada maintenance teman-teman. Jadi ya saat ya aplikasi One Punch Man atau The Strongest kalian tidak bisa dibuka ya teman-teman. Itu bukan kena ya. Bukan kena banan, bukan kena bug. Tapi itu lagi ada maintenance teman-teman ya. Dan untuk maintenance-nya kita bisa lihat sendiri ya di PEN SPED resmi ya berapa jam ya berapa jam maintenance-nya dan di dalam maintenance itu apakah yang bakal terjadi. ya sudah ada snack peak-nya. Oke, jadi kita bakal bahas aja biar nggak banyak yang nanti biasanya sih kalau misalkan maintenance kayak gitu ada ya beberapa yang beberapa player yang ngepost ya. Jadi di grup di grup One Punch Man The Strongest ya atau grup-grup apalah gitu ya. Ngepost-nya. Aduh aku kena BNN. Oke, jadi kita bakal lihat saja ya. Let's go teman-teman. Oke teman-teman ya dan ini dia ya untuk apa namanya untuk post-nya ya untuk post-nya di One Punch Man The Strongest ID ya jadi di PEN SPED resminya. Jadi bakal terjadi maintenance teman-teman ya. Bakal terjadi maintenance ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini ya. Oke ya. Hero terhormat untuk memberikan pengalaman bermain yang lebih baik ya server akan diperbarui dan diperbaiki ya. dan mulai ya dimulai pada tanggal 29 Februari 2023 hari Kamis ya. 11 GMT plus 8 ya. 11 GMT plus 8 berarti jam 12 WIB dikita teman-teman ya. Waktu pemeliharaan diperkirakan 9 jam ya. Kurang lebih 9 jam teman-teman. Berarti dari jam 12 sampai dengan jam 9 malam ya. Sampai jam 9 malam itu kurang lebih ya. Bisa kurang ya bisa lebih. Biasanya sih jam 6 udah kelar ya. Kalau sampai jam 9 biasanya nanti bakal ada tambahan lagi bonus ya. Bonus waktu tambahan ya. Oke. Dan waktu pembukaan dapat berubah-berubah sewaktu-waktu ya. Setelah update selesai ya. Semua hero level 15 ke atas akan diberikan kompensasi ya. Termasuk ya. Termasuk atas dukungan dan kerjasamanya ya. Terima kasih ya. Oke terus disini update ini meliputi ya pengoptimalan penyesuaian. Yang pertama ya untuk update-nya ini ya. Menambahkan 3 set mark talent. Oke jadi talent ada yang baru ya. Yang pertama ada purgatory ya. Purgatory itu untuk damage teman-teman cocok banget. Untuk si metalbat ini. Terus kemudian tier juga ya. Damage juga. Kayaknya ini cocok untuk si metalbat ya. Terus kemudian fighting ya. Sup oke jadi damage 2 ya. Dan yang untuk bertahannya 1 ya fighting. Oke ya gue gak tau nih. Nanti purgatory, tier sama fighting itu seperti apa ya. Epeknya nanti bakal kita bahas ya. Setelah update-nya selesai. Terus kemudian batu awaknet silverpeng. Batu awaknet atomic samurai. Dan batu awaknet garo. Telah ditambahkan ke. Telah ditambahkan pada full recruitment luar biasa. Oke ditambahkan ke super biya. Rekrut luar biasa itu super biya. Oke tiket super biya. Berarti ditambahkan batu awaknet silverpeng. Batu awaknet atomic samurai. Dan batu awaknet garo. Yang paling worth it disini. Batu awaknet atomic samurai teman-teman. Terus kemudian. Batas jumlah pembelian bulanan pupun luar biasa. Ditambahkan menjadi 500 lembar per bulan. Luar biasa cuy. Boro-boro 500 lembar per bulan. Ya 80 lembar per bulan aja. Tidak terbeli. Oke ya kita lihat lagi disini. Nomor 4 menambahkan butterfly dx. Ke full recruit hero dan recruit elite. Oke jadi butterfly dx. Masuk ke recruit hero dan recruit elite. Terus yang kelima. Kotak opsional komponen oran. Ya es. Dan kotak opsional core oran. Telah tersedia di toko diamond dan pelangi. Ya toko diamond pelangi. Oke. Ya nais banget ya. Jadi ada 5 update yang bakal terjadi teman-teman. Yang paling ditunggu adalah ini ya. Set marknya. Purgatory. Terus kemudian tier sama fighting. Ya mantap sekali situ teman-teman. Ya akhirnya ada update juga ya. Jadi itu dia yang bakal terjadi dalam maintenance nanti teman-teman. Jadi buat kalian jangan bertanya-tanya. Bang kok ini? Bang kok itu? Bang 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 bang. Oke siap lah teman-teman. Jadi langsung aja kita balik lagi ke in-game. Let's go. Oke teman-teman. Dan itu dia ya untuk update yang bakal terjadi ya. Ini menarik nih cuy. Talent update cuy. Talent update. Sudah bosan pakai sub-sword nih. Sudah bosan pakai sub-sword sama piercing sigil nih. Pengen ganti yang baru nih cuy. Pengen ganti yang baru. Cuman masalahnya nanti untuk dapetin talentnya. Apakah dari disaster juga ya. Disaster atau bukan ya. Biasanya kan dapat talent dari sini ya. Bukan disaster ya. Di sini nih. Di talent perfection ya. Biasanya di sini kan ya. Mungkin ya bisa ada tambahan. Apa namanya? Bisa ada tambahan stage gitu kan. Ini kan sampai floor 15 ya. Mungkin nanti floor 16-17. Atau memang dimasukin ke floor 15-14 ya. Untuk yang barunya. Atau hanya cuma bisa didapatkan dari beli saja ya. Kita tidak tahu ya apa yang bakal terjadi nanti ya. Kalau gue sih sekarang masih fokus disaster aja ya. Fokus disaster aja. Tiap hari gitu cuy. Tiap hari gue main disaster. Main disaster 3 kali ya. Karena gue lagi target ya. Keenam karakter gue. Keenam karakter gue. Equipnya tuh harus level 100 semua ya. Minimal. Harus level 100 minimal. Dan ini baru 4 karakter ya. Baru 4 karakter yang level 100 equipnya ya. Sisanya dengan level 119 sih ya. Dan dua lainnya masih di bawah 50 ya. Di bawah 50 atau di atas 50 cuy. Untuk equip levelnya ya teman-teman. Jadi gue masih fokus main disaster dulu ya. Untuk dapetin di XP ya. Ya cuy untuk equip. Aduh lama banget nih. Ya equip susah banget nih cuy. Dapetin di XP equipnya ya. Ini cuy lama sekali ya. Yaudah lah nanti aja lah ya. Nanti saja ya. Oke. Kesini boleh gabung. Nice. Langsung gabung kesini. Mantap. So well ya. Let's go. Kita langsung hancurkan ya. Kita langsung hancurkan saja teman-teman ya. Ayo dong. Genoskun. Genoskun. Gelwynkun. Super Alloy. Terrible Tornado. Ya ini Terrible Tornado yang SSR Limited. Ya kalau gak salah ya. Oke. Dan punya gue yang UR Boss ya. Ini ya setelah si Metal Bat Release. Nanti kemungkinan besar ya. Tatsumaki-nya bisa digantikan sama di Finicman atau tetap menggunakan Tatsumaki-nya. Coba saja seperti itu ya teman-teman. Nanti kita coba saja ya. Let's up. Let's up-nya ya. Tatsumaki diganti Finicman atau tetap masukin si Tatsumaki-nya. Kita bakal coba test-test aja ya. Tidak ada salahnya untuk mengetes ya. Oke nice. Cakep lumayan. Bisa dijual cuy. Bisa dijual ya. Bisa dijual. Dan kalau mau lebih cepat ya. Mau lebih cepat dapetin di XP-nya ya main di Boss Challenge disini ya. Eh Boss Challenge disini. Conqueror ya. Di yang normal aja ya. Di yang normal aja. Di yang normal saja disini. Level yang paling mentok ya. Level 15 ya. Kalau mau ya. Dan mainnya ini main tim lumayan. Kalau tim dapet 6 vitality. Ya kalau misalkan Solo itu 8 vitality ya teman-teman. Dan lumayan yang bisa dapet. Nih kalian lihat ya. 200-400 bisa dapetin di XP-nya teman-teman ya. Jadi lumayan bisa lebih cepat untuk naikin gear-gear teman-teman kita ya. Atau view kita ya. Contoh ini Tatsumaki udah level 115. Boros udah level 117. Terus kemudian Curnaryo udah level 117 juga. Terus si Gipor udah level 100. Dia udah 4 karakter di atas 100 ya. Terus Sony ini masih level 50. Aloy udah level 60-an. Ya udah level 60 ke 65 ya teman-teman. Jadi ya tiap hari ada update lah ya. Ada update. Ya ini gue pengen level 100 semua ya. Sampai 100. Sampai 100. Sampai 100. Ini tinggal 2 karakter lagi. Untuk level 100 ya. Equipnya teman-teman. Jadi sedikit demi sedikit. Tapi ya maksudnya kita ada tujuan ya. Maksudnya kita ada tujuan dalam update ya. Update akun kita teman-teman ya. Oke mantap Seoul. Dan gue juga kayaknya nanti gue reset reset ini. Mau ambil-ambil. Mau ambil-ambil ini. Ini lumayan nih SAC nih. SAC di telon nih. SAC di telon lumayan banyak tuh. Karena karakter nggak guna gue pakein full nih SACnya. Kampret banget ya. Gila sih cuy. Oke. Naikin dulu. Lumayan. Ini gue reset reset nanti ya. Seneng gue reset reset. Oke teman-teman. Jadi kita lanjut ya. Nih EBZ sudah dimulai untuk hari ini. Dan seperti biasa ya minimal 10 kali ya. Minimal 10 kali EBZ teman-teman. Minimal 10 kali EBZ ya. Untuk apa? Aduh. Ini belum gue rubah cuy. Belum gue rubah ya. Masih si solo scenario cuy. Tapi tidak apa-apa ya. Biarkan yang penting 10 kali lah ya. Bila kalah semua nih cuy. Buset dah. Nah ini baru bener. Ini baru bener seperti ini ya. Ini baru bener. 10 kali EBZ setiap hari lah ya. Minimal. Minimal. Kan sekarang sudah dipermudah juga ya. Sudah dipermudah juga. Jadi tinggal di quick challenge aja. Dan kita bisa jelesain quest hariannya teman-teman. Bisa jelesain quest hariannya ya. Untuk mendapatkan reward. Oke nice ya. Kampret ya. Ini swiryu. Susah juga cuy. Suiryu kalau menang speed sih bisa menang ya. Cuman kalau kalah speed ya. Di gengbang terlebih dahulu swiryu nya cuy. Sama musuh ya. Oke. Ini enak sekali sih setelah ada update ini. Ya lebih mudah ya. Lebih mudah untuk menyelesaikan. Untuk menyelesaikan. Apa namanya. Task task dailynya. Atau quest dailynya ya. Dari EBZ ini teman-teman ya. Bisa jelesain sampai 100 kali. Lebih. Mantep soal. Tinggal kita rajin-rajin aja ya. Cuman bosen juga liatin beginian cuy. Cuman bosen juga ya. Cuman lumayan. Nanti bakal ada update ya. Nice ya. Update talent baru bosku. Update talent baru. Gue gak tau ya. Itu talent yang tiga tadi itu ya. Apakah ngaruh banget ke BP atau enggak teman-teman. Kita bakal coba lihat saja ya. Kalau persentase berarti ngaruh banget ke BP. Kalau enggak persentase yang enggak terlalu ngaruh ya. Kalau enggak persentase yang enggak terlalu ngaruh. Oke teman-teman. Jadi mungkin selesai videonya. Gue coba bisa cukupan sampai disini. Jadi thanks for watching and see you on the next video. Ciao. Salam. Ambas. 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 Sampai jumpa di video ini